Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan tentunya masih setia untuk membahas mengenai Donghua Shaolin. Ujian Dewa Laut untuk Tang San dan teman-temannya masih berlangsung. Sejauh ini mereka telah menyelesaikan 4 tahap ujian, yaitu menaiki anak tangga, menerobos segel laut, bertahan melawan terjangan ombak, dan bertempur melawan kelompok seluman roh laut berusia ratusan ribu tahun. Namun seperti biasa, sebelum membahas selanjutnya, saya ingin kembali mendisklaimer bahwa sanya konten ini mengandung full spoiler. Jadi bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan huwanya secara langsung, saya sarankan untuk menutup video ini. Rekomendasi dari saya tontonlah terlebih dahulu di aplikasi WTV. Nah setelah nonton tapi masih belum terlalu memahami ceritanya, baru silakan kembali ke channel Julian The Movie yang akan senantiasa menyambut kedatangan kalian. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah menyelesaikan ujian Dewa Laut tahap keempat, Tang San mendapatkan Cicin Merah ratusan ribu tahun untuk ketiga kalinya yang membuat kekuatannya sudah dapat disandingkan dengan seorang Fenghou Daoluo. Tak lama setelah itu muncullah ujian Dewa Laut tahap kelima yaitu tantangan tujuh penjaga menara suci. Misi Tang San adalah mengalahkan satu persatu ke tujuh penjaga menara suci dalam pertarungan satu lawan satu. Batas waktu penyelesaian ujian adalah 72 jam yang akan mulai dihitung setelah menantang penjaga menara suci yang pertama. Sementara untuk Oscar, Dai Mubei, Susu King, dan Mang Ho Jun masing-masing cukup mengalahkan satu penjaga suci. Sedangkan Ning Rorong diberi misi untuk membantu mereka berempat pada setiap pertarungan. Ia akan dinyatakan lolos jika peserta yang ia bantu juga berhasil lolos dalam ujian. Di tengah kekhawatiran mereka menghadapi ujian yang dianggap mustahil, datanglah Xiao Bei yang mengatakan kalau ia bersedia menemani mereka dalam berlatih. Sedikit banyak ia memahami kekuatan dari masing-masing penjaga menara suci yang pasti bisa berguna untuk menyusun strategi dalam menghadapi mereka. Kemudian disebutkan kalau Oscar akan melawan kenalan lama yaitu Dauluo Kuda Laut. Susu King akan melawan Dauluo Wanita Laut, Mang Ho Jun melawan Dauluo Hantu Laut, dan Dai Mubei akan melawan Dauluo Ikan Lanset. Xiao Bei pun menjelaskan bahwa masalah penjaga menara suci yang terkuat menurutnya adalah Dauluo Naga Laut. Sedangkan empat yang disebutkan barusan kekuatannya masih berada di bawahnya. Urutannya dari yang terlemah sampai yang terkuat adalah Dauluo Ikan Lanset, Dauluo Delusi Laut, Dauluo Kuda Laut, Dauluo Hantu Laut, Dauluo Bintang Laut, Dauluo Wanita Laut, dan Dauluo Naga Laut. Tetapi jangan salah karena yang dimaksud paling lemah di sini tetap saja seorang masro bertitel Dauluo Laut yang mana kemampuannya tentu tidak bisa dipandang remeh. Ia kemudian juga menceritakan kalau dulu Balero Pelindung pernah mengirim pasukan untuk menginvasi Pulau Dewa Laut. Namun dengan perlawanan dari tujuh penjaga menara suci, sekitar 2.000 masro Balero Pelindung tidak ada satupun yang berhasil selamat. Dan semenjak kejadian itu Balero Pelindung pun sudah tidak berani lagi berurusan dengan Pulau Dewa Laut. Setelah mendengar cerita dari Xiao Bei, Oscar justru semakin tidak yakin kalau mereka bisa menyelesaikan ujian kali ini. Tang San lalu mengusulkan sebuah rencana tapi mungkin rencana ini akan terdengar sedikit licik. Rencananya adalah dengan tidak membiarkan seorang penjaga menara suci beristirahat setelah pertarungan. Jadi semisal Tang San berhasil mengalahkan salah seorang penjaga menara suci, maka saat itu juga teman-temannya akan langsung menantangnya bertarung lagi tanpa memberinya waktu untuk memulihkan diri. Sehingga dengan begitu peluang kemenangan pasti akan menjadi jauh lebih besar. Akan tetapi Suzuki dan Dai Mumbai kurang setuju jika Tang San yang terus-terusan berkorban sehingga ia ingin membaliknya mengingat ujian Tang San akan jauh lebih sulit karena harus melawan ketujuh Dauluo Laut. Mungkin hanya Oscar yang butuh bantuan. Selebihnya ia bersama Susu King dan Mang Ho Jun akan maju bertarung terlebih dahulu agar Tang San bisa lebih santai. Di sisi lain, tepatnya di Kekaisaran Tiando sedang diadakan rapat darurat dalam membahas mengenai Kekaisaran Roh Pelindung yang terus memperluas kekuasaannya dengan begitu cepat. Nampak wajah geram dari Swebeng yang langsung memerintahkan prajuritnya agar segera memanggil Master Xiao untuk merencanakan langkah berikutnya. Sementara itu di Kekaisaran Roh Pelindung sendiri, Bibidong memberikan perintah kepada Si Wei agar segera pergi menaklukkan kota para pandai besi. Semua tanpa beban langsung menyangkupi perintah tersebut. Namun sepertinya kecuali Hulena karena ia masih tidak bisa berhenti memikirkan nasib Tang Yin meski sudah tahu kalau Tang Yin sebenarnya adalah Tang San. Singkat cerita, pasukan dari Kekaisaran Roh Pelindung yang dipimpin oleh Ketua Sekte Naga Suci dan Ketua Sekte Ratu Lebah sudah tiba di kota pandai besi. Dengan segala keterbatasannya, para pandai besi berusaha mempertahankan wilayahnya menggunakan sejata rahasia. Namun jelas itu masih belum cukup karena lawan mereka adalah Masro tingkat atas. Terlihat beberapa orang berhasil diungsikan ke tempat yang aman, tetapi tetap saja kehancuran dari kota pandai besi tidak dapat terhindarkan. Diperlihatkan Siwe yang memainkan musik dengan biolanya seakan sedang mengiringi pembantean tersebut. Semua dibante tanpa ampun hingganya tersisa sang ketua dari komunitas pandai besi. Ketua Sekte Ratu Lebah pun memberikan tawaran terakhir, yaitu jika bersedia bergabung dan mengabdikan diri untuk Kekaisaran Roh Pelindung maka ia akan membiarkannya tetap hidup. Namun dengan tegas, Silong mengatakan bahwa meski harus mati sekalipun, ia tetap tidak akan sudi jika harus menjadi budak dari Kekaisaran Roh Pelindung. Tidak butuh waktu lama, kabar jatuhnya kota Gengsin sudah sampai di Kekaisaran Tiando yang membuat mereka menjadi sangat kesal. Begitu pula dengan para tatua Sekte Tang, terutama Titan mengingatnya juga adalah bagian dari perkumpulan pandai besi di kota Gengsin. Setelah penyerangan tersebut, diperlihatkan bahwa ternyata Silong berhasil selamat. Diceritakan sesaat sebelum penyerangan, salah seorang bawahannya memukulnya hingga jatuh pingsan agar Silong tetap bisa hidup dan kelak bisa membangkitkan kembali perkumpulan pandai besi. Di pagi harinya, ia tiba di Sekte Tang, langsung menyampaikan permintaan maafnya karena ia merasa telah menjadi ketua yang gagal. Namun Titan sama sekali tidak menyalahkannya karena pasti Silong juga sudah berusaha semampunya. Yang Udi menambahkan bahwa kita harus segera mempercepat produksi senjata rahasia dan melatih para murid untuk bertempur melawan Kekaisaran Bale Roh Pelindung. Di Sekte Houtien, tempat Lao Gou mengerjakan senjata rahasia tingkat tinggi juga sudah tersampaikan kabar mengenai jatuhnya kota perkumpulan para pandai besi. Terlihat emosinya yang benar-benar terbakar setelah mengetahui kabar tersebut. Mentalnya sangat terpukul karena bagaimanapun juga komunitas pandai besi adalah rumah tempat ia dibesarkan. Sekarang kita kembali ke Pulau Dewa Laut. Pagi-pagi sekali, Xiaobi menemui Tang San dan teman-temannya untuk menjadi mentor berlatih sebelum menghadapi ujian tahap kelima. Ia menjelaskan bahwa selama ini mereka selalu bertarung dalam sebuah tim sehingga kali ini ia akan menguji kemampuan bertarung individu yang bertujuan untuk menyadari kelemahan diri sendiri dan mencari cara bagaimana mengatasinya. Oscar, Daimube, Suzuki, dan Mang Hojun akan bergantian melawan Tang San, sementara Ning Rongrong akan bertindak sebagai support. Mengingat semenjak mendapatkan cincin roh ke-8, kekuatan Tang San sudah setara dengan Masroh bertitel Dauluo biasa. Ketika Tang San baru mengeluarkan kekuatan rohnya dapat dirasakan tekanan yang luar biasa kuat dari medan rumput biru perak. Tetapi dengan dukungan cahaya kibo dari Ning Rongrong sanggup mengurangi efek tekanan secara signifikan. Oscar berniat maju terlebih dahulu. Namun sebelum ia berhasil memakan sosis kloningnya, Tang San langsung berteleport mendekat lalu menghentikannya dengan kekuatan pikiran. Berikutnya, Suzuki maju dengan kecepatan tinggi dan cakar tajamnya untuk berusaha menembus pertahanan Tang San. Kecepatan dari pergerakan Suzuki memang luar biasa. Hanya saja damage yang ia berikan masih belum cukup kuat untuk bisa melukai Tang San. Kesempatan inilah yang kemudian Tang San manfaatkan untuk mengunci pergerakan Suzuki dan menjebaknya ke dalam piramida lautan dunia. Berikutnya ada Mang Hojun. Pengguna roh pelindung Phoenix tersebut langsung merilis keleroh ke-6nya terjangan api Phoenix menembus awan. Secara damage memang jauh lebih besar ketimbang serangan Suzuki, namun akurasinya payah sehingga ia berakhir hanya dengan jebakan sederhana dari ikatan rumput biru perak tanpa punya kesempatan untuk merilis keleroh yang lebih kuat. Yang terakhir adalah Dai Mobile. Terlihat secara kemampuan fisik hanya dirinya lah yang bisa dikatakan seimbang melawan Tang San. Namun jika sudah bicara soal teknik kekuatan roh, sebagai masro tipe pengendali dengan berbagai macam tekniknya Tang San bisa jauh lebih unggul. Tang San menggunakan benang emas untuk coba membatasi pergerakan dari Dai Mobile dan menyerap kekuatannya. Tetapi dengan cepat Mobile berhasil lolos dan langsung membalasnya dengan merilis skill teknik ke-6 cakar kematian harimau putih. Dan untuk menghalaunya Tang San merilis skill dari tulang roh harimau paus iblis yang belum lama ini ia serap yaitu serangan kapak pembelah iblis. Bentrokan dari serangan tersebut berakhir seimbang, selanjutnya Tang San langsung merilis skill roh terbarunya yakni skill ke-8. Teknik yang bernama cermin penghancur iblis biru perak ini memiliki kemampuan untuk membatasi 100% pergerakan lawan dengan cermin kristal. Dengan ini jelas kemenangan berada di tangan Tang San. Xiaobi lalu menjelaskan mengenai kelemahan dari masing-masing mereka. Mulai dari Oscar yang terlalu santai sehingga tak sempat merilis skillnya, Suzuki yang hanya fokus pada serangan dan kecepatan memiliki pertahanan yang sangat lemah, sedangkan untuk Mang Hojun dan Dai Mobile sejak awal sudah masuk ke dalam medan Tang San. Alih-alih terus menyerang tanpa henti akan lebih baik jika mundur terlebih dahulu untuk keluar dari kendali lawan. Tetapi keunggulan dari Tang San ini tidak membuatnya menjadi sombong. Ia kemudian memberi semangat kepada teman-temannya bahwa kita semua pasti sanggup menyelesaikan ujian Dewa Laut. Keesokan harinya, Xiaobi kembali melatih mereka dengan pertarungan simulasi melawan Mastera Laut penjaga Menara Suci. Meski terlihat adanya peningkatan kemampuan yang cukup besar, menurut Bo Saiki itu saja masih belum cukup karena pertarungan simulasi dengan pertarungan asli melawan seorang Fenghou Daulu Laut adalah hal yang sangat berbeda. Di akhir latihan simulasi, Xiaobi mengatakan kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan, sehingga besok mereka sudah bisa mulai untuk menghadapi ujian kelima. Sehingga cerita, keesokan harinya mereka pergi menuju Menara Suci Kuda Laut. Mereka memutuskan untuk menantang Douluo Kuda Laut terlebih dahulu karena ia adalah satu-satunya penjaga Menara Suci yang mereka kenal. Kurang lebih sudah tiga tahun lamanya mereka tidak bertemu. Master Kuda Laut pun mengungkapkan kekagumannya atas kekuatan mereka yang sudah meningkat pesat. Ujian Dewa Laut tahap kelima pun dimulai dengan ditandai menyalahnya cahaya dari ketujuh Menara Suci yang melambangkan batas waktu ujian. Sehingga apabila ketujuh cahaya tersebut padam, maka artinya 72 jam Tang San sudah berakhir. Tanpa berlama-lama lagi, Tang San maju dengan mengaktifkan Medan Kaisar Biru Perak dan menunjukkan kedelapan Cicinro yang mana ketiganya berwarna merah. Terlihat terut wajah Douluo Kuda Laut yang begitu terkejut karena hanya dalam waktu tiga tahun Tang San sudah mendapatkan dua lagi Cicinro ratusan ribu tahun. Bahkan tidak cuma itu, Tang San pun juga memperkuat pertahanannya dengan merilis Medan Dewa Pembunuh yang telah berevolusi menjadi Medan Raka Asura. Scene kemudian flashback sebentar yang memperlihatkan Xiobe tengah menerangkan mengenai kemampuan Douluo Kuda Laut. Di antara ketujuh Douluo Laut, Douluo Kuda Laut adalah salah satu yang tidak memiliki kemampuan Medan sehingga pasti tidak akan bisa meng-counter Medan milik Tang San. Namun yang harus sangat diwaspadai adalah skill rock ke-9-nya. Bahkan saking kuatnya, Xiobe pun menyarankan agar Tang San jangan sampai memberikan kesempatan Douluo Kuda Laut untuk merilisnya. Scene kembali ke arena pertempuran. Diperlihatkan Douluo Kuda Laut yang sangat berhati-hati dalam mengambil langkah karena begitu ia maju dengan sembarangan maka Medan milik Tang San pasti akan langsung menekannya. Sehingga perlawanan terbaik saat ini menurutnya adalah dengan tetap menjaga jarak. Untuk itu, Douluo Kuda Laut segera merilis skill rock ke-6 perisai langit laut biru sebagai pertahanan untuk menekan balik Medan Tang San. Berikutnya ia merilis skill rock ke-5 tinju amarah laut. Sebuah serangan jarak jauh dengan gelombang udara yang dipadatkan membentuk pukulan yang dilancarkan secara bertubi-tubi dari berbagai arah. Tidak ada celah untuk terus menghindar sehingga Tang San perlu menggunakan skill teleportasi untuk segera keluar dari zona serangan. Namun tidak disangka skill roh milik Douluo Laut juga memberikan efek pembatasan kekuatan roh yang membuat Tang San hanya bisa berteleport dalam jarak pendek. Untung saja ia masih bisa bertahan berkat skill perisai emas saat tertembus. Merasa kekuatannya belum cukup, Tang San menarik kekuatan dari alam, termasuk gunung dan pepohonan untuk meningkatkan kekuatan rohnya. Tentu hal ini tidak bisa Douluo Laut biarkan terus-menerus karena jika Tang San berhasil menyerap lebih banyak lagi maka dirinya layak dalam bahaya. Ia pun kemudian memfokuskan satu tinju untuk menghentikan Tang San namun tidak disangka kekuatan rohnya justru ikut terserap. Sampai pada akhirnya Douluo Kuda Laut pun tidak bisa menahan dirinya lagi, ia berniat merilis skill roh terkuatnya yaitu skill ke-9. Yang mana skill inilah yang dikhawatirkan oleh Xiobe supaya jangan sampai digunakan. Dan benar saja, hanya dalam sekejap skillnya tersebut langsung dapat memutus benang emas milik Tang San sekaligus menghentikan penyerapannya. Bo Saishi yang tengah memonitoring jalannya pertarungan pun juga mengakui kehebatan dari skill ke-9 tersebut. Kemudian diceritakan bahwa dulu pernah ada bencana alam terbesar yang pernah hampir memusnahkan Pulau Dewa Laut. Bencana alam tersebut adalah meletusnya gunung berapi aktif di bawah laut. Kala itu, lautan yang tenang tiba-tiba berubah menjadi gelombang pasang dengan lelehan lava yang menyertainya. Jutaan bola api bersuhu tinggi menghujani Pulau Dewa Laut yang membuat begitu banyak korban berjatuhan. Sebagai salah satu penjaga pilar suci, Douluo Kuda Laut pun juga maju untuk mencoba menghentikan bencana. Bo Saishi kemudian mengatakan kalau ialah yang akan melindungi kota, sementara Douluo Kuda Laut ia beri tugas untuk menyegal gunung berapi dasar laut, sehingga cerita ia berangkat menuju sumber ledakan. Ia pun kemudian merilis skill rock ke-9, Tiju Ledakan Naga Langit, dan berhasil menyegal ledakan dari gunung berapi. Menurut Bo Saishi, andai saja Douluo Kuda Laut tidak bertindak tepat waktu, maka dapat dipastikan Pulau Dewa Laut telah musnah. Sin kemudian kembali ke pertempuran Tang San. Skill ke-9 dari Douluo Kuda Laut benar-benar menekan Tang San sepenuhnya. Bahkan perisai masa tertembus juga sudah tidak sanggup lagi untuk menahan kerasnya pukulan tersebut. Dengan ini pertarungan pun telah berakhir. Namun itu cuma anggapan awal dari Douluo Kuda Laut, karena tentu saja Tang San masih sanggup untuk bangkit kembali. Mengetahui hal itu, Douluo Kuda Laut langsung menyambutnya dengan serangan skill ke-9 sebagai serangan terakhir. Untuk melawannya, Tang San merilis skill ke-2 dari tulang roh kaki kiri Harimau Paus Iblis, yaitu Sayatan Taring Harimau Paus Iblis. Tidak disanggah serangan Tang San lain lebih unggul. Skill dari tulang roh ratusan ribu tahun ditambah dengan kekuatan medan sanggup menghancurkan skill ke-9 dan pertahanan terkuat milik Douluo Kuda Laut. Sehingga dengan ini barulah pertarungan benar-benar berakhir dengan kemenangan di tangan Tang San. Hal lain yang membuat Master Douluo Kuda Laut cukup terkejut, ternyata saat ini juga ia akan kembali ditantang oleh peserta lain tanpa membiarkannya untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Ya, tentu saja ini adalah bagian dari rencana Tang San. Dalam pertarungannya, ia sengaja memaksa Douluo Kuda Laut untuk menghabiskan banyak kekuatan roh agar Oscar Rening Rorong bisa mendapatkan keuntungan dengan melawannya dalam kondisi yang tidak prima. Mungkin cara ini memang sedikit licik. Namun, Douluo Kuda Laut sama sekali tidak mempermaslahkan hal tersebut selama itu tidak melanggar aturan dalam ujian. Sehingga cerita, Oscar maju dengan meminjam kekuatan medan api finis Semang Ho Jun melalui skill ke-6-nya yaitu Sosis Cloning. Di belakangnya, Ning Rorong pun juga terus memberikan dukungan menggunakan skill roh pelindung pagoda Cahaya Kibau. Kombinasi dari mereka berdua pun sanggup menekan Douluo Kuda Laut yang memang sudah kelelahan, sehingga tidak butuh waktu lama mereka berdua berhasil mengalahkannya dan dinyatakan sebagai pemenang. Akan tetapi, karena strategi mereka ini dianggap kurang sportif, hadiah ujian yang awalnya penambahan satu level kekuatan roh kini hanya diberikan setengahnya saja. Tak lama setelah waktu berlalu, datang seekor burung pembawa pesan dari sekte Tang yang mengabarkan bahwa kota para pande besi telah berhasil ditaklukkan oleh kekaisaran roh pelindung. Setelah mengetahui kabar tersebut, Tang San mengatakan kalau ujian Dewa Laut harus segera diselesaikan agar mereka bisa kembali untuk menghentikan kekaisaran roh pelindung. Mereka lalu segera menuju tempat ujian berikutnya, yaitu Menara Suci Douluo Ikan Lanset. Dan dijelaskan kalau Douluo Ikan Lanset adalah seorang masro tipe alat, yaitu tombak laut. Untuk rencana kali ini, Daimube bersama Ning Rongro akan menantangnya terlebih dahulu supaya Tang San bisa beristirahat dan memulihkan kekuatan rohnya. Shiobe pun juga datang untuk menyaksikan pertarungan mereka. Dalam scene flashback, ia menjelaskan kalau Douluo Ikan Lanset adalah satu-satunya masro tipe alat dari ketujuh Douluo Laut. Roh pelindungnya adalah tombak laut yang diberkati oleh cahaya Tuan Dewa Laut secara langsung. Pertarungan mereka pun dimulai. Sebagai serangan pembuka, Douluo Ikan Lanset merilis keleroh ketiga, yaitu dua kloning bayangan yang menyerang Mobai secara bersamaan. Keduanya berhasil Mobai atasi tanpa ada masalah, namun itu tadi hanya sambutan selamat datang dari Douluo Ikan Lanset untuk menguji apakah mereka layak untuk menerima ujiannya. Untuk membuktikan dirinya, Mobai lah yang selanjutnya melancarkan serangan yang dibantu oleh dukungan cahaya kibo dari Ning Rongrong. Dalam pertarungan jarak dekat, keduanya terlihat seimbang. Sampai suatu titik Douluo Ikan Lanset merilis teknik penyatuan roh pelindung alat, persis seperti apa yang pernah dilakukan oleh Chen Xing Sang Douluo Pedang ketika bersatu dengan pedang tujuh jalan kebinasaannya. Daimobai berusaha memecahkan teknik lawan sebelum benar-benar siap untuk dirilis, namun usahanya sia-sia karena terdapat semacam barier yang menyerap dan memantulkan serangannya. Berikutnya, Daimobai langsung merubah strateginya menjadi defensif untuk merespon serangan dari Douluo Ikan Lanset. Diperlihatkan kalau ternyata Douluo Ikan Lanset memiliki medan untuk menyerap kekuatan laut. Tang San pun segera memerintahkan Mobai untuk menyerang sebelum kekuatan lawan terisi penuh. Serangan Mobai yang diperkuat oleh Ningerang-Rang pun sukses menggagalkan persiapan musuh. Sayangnya ini masih jauh dari kemenangan, karena Douluo Ikan Lanset lalu merubah strateginya dengan memisahkan diri dari roh pelindungnya, kemudian mulai melakukan pressing melalui serangan jarak dekat. Terlihat Mobai pun mulai terengah-engah menandakan kalau kekuatannya telah habis terkuras. Agar dapat sedikit memberikan nafas kepada rekannya, Ningerang-Rang merilis skill dari tulang rohnya untuk menciptakan ruang ilusi. Tidak ingin menunggu lebih lama lagi, Douluo Ikan Lanset segera merilis skill roh ke-9-nya yaitu tombak laut penghancur untuk mengakhiri pertempuran. Serangan Daimubai yang berusaha menghalaunya tidak cukup kuat, sehingga serangan fatal dari Douluo Ikan Lanset langsung menembus tubuhnya dan melemparkannya ke dasar laut. Tetapi yang mengejutkan adalah bisa-bisanya Daimubai memberikan serangan balik yang cukup keras di saat tubuhnya telah terluka parah. Meskipun begitu, tetap saja pertarungan tidak bisa dilanjutkan, sehingga Douluo Ikan Lanset menyatakan kalau hasil pertarungan kali ini adalah seimbang. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Douluo Ikan Lanset tiba-tiba keluar dari air tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Kemudian dijelaskan bahwa tadi di dalam ruang ilusi, Daimubai memakan sosis kloning dari Oscar untuk meniru skill pemisah bayangan milik Zuzuking. Jadi orang yang menerima serangan fatal dari tombak laut Douluo Ikan Lanset hanyalah bayangannya, sedangkan tubuhnya yang asli berada di posisi yang aman dan siap memberikan serangan balasan. Dengan ini, Daimubai dan Ning Rongrong pun dinyatakan sebagai pemenang. Daimubai yang telah menyelesaikan ujian kelima mendapatkan hadiah berupa penambahan satu level, sehingga ia berhasil menembus batas kultivasi di level 80. Sementara, scene beralih ke daratan tepatnya di Akademi Srek. Terlihat guru Xing Ming yang tengah melaporkan kepada Flander bahwa acara kelulusan dari para murid tahun ini sudah selesai dipersiapkan. Menurut Flander, momen ini akan menjadi sangat bagus untuk membangkitkan kembali semangat dari seluruh para murid pasca insiden yang menimpa kota para pandai besi. Kembali ke Pulau Dewa Laut, setelah pertarungan Mubai dan Ning Rongrong, kini giliran Tang San Xiaoyu yang menantang Douluo Ikan Lanset. Begitu mengejutkan ketika melihat tiga cincin roh merah yang melingkar di tubuh Tang San, ditambah lagi Tang San yang sekarang sudah bisa mengendalikan kekuatan dari cahaya Tuan Dewa Laut. Sejak awal, Douluo Ikan Lanset sudah masuk ke dalam medan milik Tang San yang membuat Tang San dengan mudah bisa mendominasi jalannya pertarungan. Setiap langkahnya telah Tang San baca dengan sangat akurat, sehingga tidak butuh waktu lama, ia pun sudah mampu mengakhiri pertempuran tersebut dengan menodongkan tombak kaisar biru peraknya tepat ke leher Douluo Ikan Lanset. Di sisi lain, Xian Rensui yang masih berupaya keras untuk menyelesaikan ujian Dewa Malaika tahap ke-6, yaitu menahan serangan dari Xian Douluo. Diperlihatkan Xian Rensui yang sudah jauh lebih baik ketimbang saat kali pertamanya ia menerima ujian ini. Dia sanggup menggunakan teknik sayap malaikat pada tulang roh lengan kanan malaikat yang tidak hanya kuat, namun juga bisa memantulkan serangan. Namun di saat yang bersamaan, teknik ini juga sangat menguras kekuatan rohnya, sehingga masih butuh waktu sampai ia benar-benar sanggup menyelesaikan ujian tahap ke-6nya tersebut. Ada kalanya saat akan hampir menyerah, ia teringat kembali ketika dulu Tang San berhasil menghancurkan medan malaikat, yang membuat semangatnya kini kembali berapi-api. Sementara itu, di Istana Kekaisaran Tiando, seorang prajurit datang menemui Kaisar Suebeng untuk melaporkan bahwa kota Silves dan tiga kerajaan bagian di sekitar Kekaisaran Xingluo telah ditaklukkan dan dikuasai oleh Kekaisaran Roh Pelindung. Selain itu, para utusan Kekaisaran Tiando yang diperintahkan pergi untuk menghubungi Kekaisaran Xingluo semua dibunuh dalam perjalanan oleh orang-orang bibidong. Sehingga hal ini mengakibatkan hubungan kerjasama antar Kekaisaran akan menjadi sulit karena terkendala masalah komunikasi. Master Sio kemudian menjelaskan meski Balero Pelindung punya banyak masalah hebat, namun jumlah pasukannya tidaklah banyak. Untuk itu, Master Sio berencana untuk menempatkan banyak pasukannya di perbatasan sebagai pengalih perhatian, lalu membentuk tim khusus yang bertugas pergi ke arah utara untuk membuka jalur komunikasi laut dengan Kekaisaran Xingluo. Pembicaraan kemudian beralih membahas tiga petinggi akademi Kekaisaran Tiando. Meski mereka bertiga berasal dari Balero Pelindung, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal di sini. Sehingga tinggal dipikirkan suatu cara agar ketiganya mau berpihak kepada kita. Sin kembali ke Pulau Dewa Laut. Tang San bersama teman-temannya pergi menuju Menara Suci Ketiga yang mana dijaga oleh Master Dauluo de Lusi Laut. Namun sejauh mata memandang, mereka hanya melihat laut yang diselimuti oleh kabut hitam yang nampak begitu menyeramkan. Menurut Oscar, kabut hitam tersebut mungkin mirip dengan alam ilusi milik Ning Rongrong di mana orang yang memasukinya akan terjebak ke dalam dunia ilusi. Bahkan Tang San dengan mata iblis ungu yang sanggup melawan segala macam jenis ilusi merasa tidak begitu yakin bisa mengatasi ilusi tingkat tinggi milik Dauluo de Lusi Laut tersebut. Namun jika terus berdiam diri di sini juga bukanlah ide yang bagus sehingga Tang San bersama Xiao ingin langsung masuk untuk melihat secara langsung lawan seperti apa yang harus mereka hadapi. Sedangkan yang lain Tang San sarankan agar beristirahat memulihkan diri terutama Ning Rongrong karena masih ada dua pertarungan lagi. Begitu masuk ke dalam kabut, Tang San langsung bisa merasakan kalau kekuatannya telah dibatasi baik kekuatan roh maupun kekuatan pikiran. Ia mengingat kembali apa yang pernah Xiao bejelaskan bahwa Master Dauluo de Lusi Laut merupakan pengguna roh pelindung unik dan langka yang disebut Ular de Lusi. Memiliki kekuatan medan bawaan yang sangking kuatnya bahkan Dauluo naga laut pun juga tidak berani asal melawannya. Masih berusaha mencari keberadaan Dauluo de Lusi Laut namun tiba-tiba lingkungan sekitar mereka berubah menyerupai tempat pertempuran Tang San melawan Master Balero Pelindung di dalam hutan pertarungan bintang. Bahkan tidak cuma tempatnya saja, orang-orang Balero Pelindung yang dulu menyerang mereka pun juga muncul persis seperti kejadian waktu itu. Dan inilah kekuatan medan dari Dauluo de Lusi Laut yakni menggali ingatan paling menyakitkan dari targetnya dan menaruhnya pada situasi yang sama persis dengan tujuan menghancurkan mental. Xiao pun mencoba menenangkan Tang San yang terbawa emosi dengan mengatakan agar tidak bertindak gegabah karena ini hanyalah alam ilusi. Namun kali ini emosi Tang San benar-benar terpancing, kemarahannya pun sudah tidak dapat dibendung lagi. saya akan melakukkan diri di tempat yang sedang. saya akan melakukkan diri di tempat, saya akan melakukkan diri di tempat. Semuanya Tang Sen hajar tanpa ampun Mesti ia tahu kalau sebenarnya ini hanyalah alam ilusi Hal ini jelas menunjukkan dedamnya yang amat mendalam Kepada balerok pelindung yang sudah membuatnya begitu menderita Untung saja berkat adanya Xiao Wu Tang Sen bisa terlepas dari kebencian yang hampir merenggut kesadarannya Bersama dengan itu Menara Suci dan Daulo Delusi Laut pun mulai menampakkan dirinya Ia tidak menyangka kalau Tang Sen yang harusnya sudah sepenuhnya berada dalam kendali Justru sanggup menghancurkan Medan Delusi Bahkan menyerangnya balik dengan kekuatan pikiran yang sangat kuat Tang Sen lalu mengungkapkan kekesalannya karena sudah berani melukai Xiao Wu Namun Daulo Delusi Laut justru semakin memancing amarah Tang Sen Dengan mengatakan bahwa sejak awal Tang Sen sendirilah yang tidak mampu melindungi orang yang ia cintai Sudah tahu kalau tadi hanya alam ilusi tetapi tetap saja berusaha keras untuk membunuh musuh Yang semakin jelas membuktikan ketidakmampuan Tang Sen pada waktu itu Emosi Tang Sen pun semakin menjadi Hasrat ingin membunuhnya semakin pekat yang seakan melupakan kalau ini sebenarnya hanyalah sebuah ujian Dalam sekejap ia berhasil menjebak Daulo Delusi Laut ke dalam Medan Dewa Pembunuhan Raka Asura Dan pertarungan di dalam Medan pun tak terelakan Ikengi Yang berusaha untuk allow Terima kasih telah menonton! 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 Sehingga dengan ilusia menunjukkan penderitaan, ilusia memperlihatkan impian dan kebahagiaan memang jauh lebih menggoda dalam menjebak hati manusia. Namun dengan tekad yang kuat, akhirnya Mang Ho Jun bersama Ning Rongrong telah berhasil menyelesaikannya dengan sangat baik. Di sisi lain, tepatnya di Akademi Kekaisaran Tiando, terlihat tiga petinggi akademi yang tengah membicarakan mengenai Kekaisaran Roh Pelindung. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketiga orang ini sebenarnya berasal dari Baleroh Pelindung. Namun menolak untuk kembali karena mereka tidak sependapat dengan rencana jahat yang dilakukan oleh Bibidong. Di tengah kebimbangan tersebut, Guru Xing Ming datang menemui mereka. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka bertiga bergabung di pihak Kekaisaran Tiando untuk melawan Kekaisaran Roh Pelindung yang telah melakukan banyak kejahatan. Pada awalnya mereka terlihat masih ragu sehingga perlu memikirkannya lagi. Namun setelah melihat para murid akademinya yang sangat bersemangat untuk menumpas kejahatan tanpa pikir panjang lagi, ketiganya pun sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Tiando. Kita kembali ke Pulau Dewa Laut, yang mana sekarang giliran Tang San bersama Xiaoyu yang akan melawan Daoluo Hantu Laut. Setelah sampai di depan Menara Suci, serangan kabut ilusi beracun pun langsung mengelilingi mereka. Namun belajar dari pertarungan Maho Jun sebelumnya, asalkan bisa mengatasi racun ilusi, maka ia bisa mendominasi jalannya pertarungan. Dalam menangkal racun, Tang San menggunakan salah satu dari tanaman dewa anti-racun miliknya, yaitu Kelopak Bunga Jahitan Sutra. Sehingga tidak butuh waktu lama, pertarungan pun telah berakhir dengan kemenangan telak di pihak Tang San. Beres pertarungan, Master Daoluo Hantu Laut mengakui kehebatan Tang San sebagai orang yang bertekad kuat dan menguasai berbagai macam penawar racun, sehingga memang sangat layak jika dipilih sang penarus dari Tuan Dewa Laut. Singkat cerita, mereka telah tiba di Menara Suci kelima, yaitu tempat dari Daoluo Bintang Laut. Daoluo Bintang Laut muncul dari dalam air dan langsung menyambut Tang San dengan skill ketujuh wujud roh pelindung. Wujudnya menyerupai monster laut raksaksa dengan beberapa tentakel yang terlihat lebih mirip kraken ketimbang bintang laut, yang mana pada setiap tentakelnya memiliki kemampuan penghisap kekuatan roh lawan. Untuk menahannya, Tang San juga mengeluarkan wujud roh pelindung agar ia bisa lebih leluasa dalam melancarkan serangan. Dengan merilis tombak kaisar biru perak, Tang San berhasil memotong salah satu tentakel. Namun tidak disangka, Daoluo Bintang Laut memiliki kemampuan regenerasi super yang dalam sekejap mampu menumbuhkan tentakelnya kembali. Situasi pun semakin mendesak Tang San. Bahkan tentakel bukan cuma menyerap kekuatan roh, tetapi juga mengandung racun yang membuat tubuh mati rasa. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Tang San segera merubah strategi yang awalnya fokus menyerang menjadi pertarungan tarik tambang. Ia merilis kemampuan benang emas penghisap untuk melawan tentakel penghisap lawan untuk membuktikan kekuatan penghisap siapa yang lebih unggul. Tetapi nampaknya Tang San telah salah perhitungan ya. Tidak hanya daya hisap yang lebih kuat, bahkan Daoluo Bintang Laut masih memiliki skill roh ke-9 yaitu gravitasi black hole untuk menelan Tang San ke dalam tentakel. Dan di dalam tentakel, Tang San merasa kekuatannya sedang diserap puluhan kali lipat jauh lebih cepat. Ketika tengah berusaha mencari jalan keluar, ia berhasil menemukan tubuh aslinya dan berhasil kembali bersatu sehingga kekuatan roh yang terserap mulai melambat. Selain itu, ia juga berhasil menemukan lokasi dari Daoluo Bintang Laut. Dan bersama show, mereka pun mulai kembali terlibat pertarungan fisik. Hingga tiba kesempatan Tang San akhirnya bisa menyerang titik terlemah dari wujud roh pelindung milik Daoluo Bintang Laut. Tang San tahu karena diam-diam ia telah memberikan tanda kepada setiap tentakel yang menyerangnya, dan hanya ada satu tentakel yang tidak pernah menyerang sehingga tentakel tersebut pasti merupakan area paling lemah. Selanjutnya, ia meminta Xiao membawanya berteleport ke atas untuk mengakhiri pertempuran. Setelah sampai di titik terlemah, Tang San menggunakan tulang roh kaki laba-labanya untuk menyerap seluruh kekuatan dari Daoluo Bintang Laut. Memiliki daya hisap yang bahkan ratusan kali lipat jauh lebih besar ketimbang benang emas sebelumnya. Tang San pun memperingatkan Daoluo Bintang Laut agar segera mengaku kalah karena jika ia menyerap lebih dari ini, dikhawatirkan akan menyebabkan luka parah yang tidak akan bisa dipulihkan. Dan setelah Master Daoluo Bintang Laut mengaku kalah, Tang San mengembalikan kekuatan yang telah ia serap sehingga dengan ini Tang Sanlah yang dinyatakan sebagai pemenang. Sehingga cerita kita akan langsung memperlihatkan rombongan Tang San yang telah tiba di Menara Suci Keenam, yang merupakan tempat kekuasaan dari Daoluo Wanita Laut. Dan omong-omong, ini akan menjadi ujian terakhir untuk Suzuki mengingat ujian Dewa Lautnya memang hanya sampai tingkat hitam level 5 ya. Daoluo Wanita Laut pun akhirnya menampakkan diri, tetapi terlihat kalau sifatnya jauh berbeda dari Daoluo Laut yang lain. Alhi-alhi memiliki sikap serius dan mengintimidasi, Daoluo Wanita Laut ini justru memiliki kepribadian yang kekanakan-kanakan. Di dalam pikirannya Tang San sempat merasa heran karena Daoluo Wanita Laut yang nampak jauh lebih muda dari kelima Daoluo Laut sebelumnya. Namun yang lebih menghirankan lagi, ternyata Daoluo Wanita Laut memiliki kemampuan untuk bisa membaca pikiran orang lain. Ia lalu memperkenalkan diri bahwa dia sebenarnya bukanlah manusia biasa, melainkan manusia duyung. Hal itu menjawab mengapa fisiknya tetap terlihat muda meskipun usianya telah menginjak 96 tahun. Karena bangsa manusia duyung memang mengalami proses penuaan yang sangat lambat. Sifat kekanakan-kanakannya kembali diperlihatkan ketika dengan konyol ia menghitung dengan jari untuk mengingat berapa usianya saat ini jika dibandingkan dengan manusia biasa. Dalam pertarungan Suzuki ini, mungkin Tang San tidak akan bisa banyak membantu dalam memberikan strategi karena kemampuan lawan yang bisa membaca pikiran orang lain. Namun ketika pertarungan akan dimulai, Daoluo Wanita Laut justru memberikan tawaran supaya tidak perlu ada pertarungan fisik. Sebagai gantinya, ia akan memainkan sebuah lagu, kemudian setelah mendengarkannya, Suzuki dan Ning Roro akan dianggap lolos ujian. Akan tetapi, Tang San yang mempunyai firasat buruk segera memerintahkan kedua temannya tersebut untuk menghentikannya karena bisa saja musik yang dimainkan adalah sebuah media perangkap ilusi. Suzuki yang mengandalkan kecepatan yang masih diperkuat lagi dengan dukungan Chayaki Boning rong-rong untuk menyerang Daoluo Wanita Laut. Tanpa memberikan nafas sedikit pun, ia terus saja mengejar dan menyerang agar lawannya tidak mempunyai kesempatan untuk memainkan serulingnya. Hal ini juga untuk menghindari kemampuan baca pikiran yang mana meski Daoluo Wanita Laut bisa membaca pikirannya, setidaknya tidak akan punya waktu untuk meresponnya. Namun perbedaan level dan pengalaman bertarung memang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pergerakan dari Suzuki pun akhirnya berhasil dibatasi, bahkan dukungan Chayaki Boning rong-rong pun juga telah diputus. Dan mulai dari sini, Daoluo Wanita Laut pun mulai bisa mendominasi alur pertarungan. Ia berkesempatan untuk merilis skill roh ketiga yaitu suara iblis tujuh bintang yang memberikan efek tekanan super kuat kepada musuh melalui indera pendengaran. Menanggapi serangan tersebut, Ning rong-rong segera merilis skill dari tulang rohnya untuk menciptakan alam ilusi guna meminimalisir tekanan yang mereka terima. Kegunaan dari kabut ilusi juga dapat melindungi pikiran mereka agar tidak bisa dibaca lagi, sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk menyusun strategi. Daoluo Wanita Laut kemudian merilis skill roh ke-6 yaitu jeritan kemarahan laut, merupakan serangan pikiran melalui suara yang sanggup menghancurkan alam ilusi milik Ning rong-rong dan mengacaukan formasi mereka. Namun Ning rong-rong bisa melepaskan diri berkat skill roh pelindung Phoenix milik Mang Ho Jun yang ia copy melalui sosis cloning dari Oscar. Daoluo Wanita Laut yang terkejut sedikit menurunkan kewaspadaannya, dukungan Chayaki Boy yang sudah kembali terhubung pun meningkatkan kekuatan Suqing sehingga ia siap melancarkan serangan terkuatnya untuk segera mengalahkan musuh. Kini akhirnya Daoluo Wanita Laut mengaku kalah yang membuat Ning rong-rong dan Suzuqing dinyatakan sebagai pemenang. Ning rong-rong mendapatkan hadiah berupa penambahan usia seribu tahun kepada setiap cincin rohnya. Sedangkan Suzuqing yang sudah selesai dengan ujian Dewa Lautnya mendapatkan hadiah penambahan dua level kekuatan roh dan juga sebuah cincin roh pemberian dari Tuan Dewa Laut. Suzuqing yang sudah mencapai level 80 berniat segera menyerapnya di bawah perlindungan dari Menara Suci Daoluo Wanita Laut. Sedangkan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pertempuran Tang San. Namun kali ini Tang San berniat untuk menerima tantangan dari Daoluo Wanita Laut sebelumnya yaitu akan dinyatakan lolos ujian setelah mendengarkan sebuah lagu yang ia mainkan. Karena dengan kekuatan pikiran yang Tang San miliki saat ini dirinya sangat yakin bisa bertahan. Di sisi lain Daoluo Wanita Laut pun juga merasa yakin kalau ia bisa mengalahkan Tang San. Untuk itu ia segera merilis dua skill roh sekaligus yaitu skill ketujuh perwujudan roh pelindung dan skill kesembilan musik ajaib penenang laut. Pada masa lalu dengan teknik ini kabarnya sanggup mengalahkan sekelompok seluman roh laut ratusan ribu tahun Harimau Paus Iblis yang sudah cukup membuktikan betapa mengerikannya teknik tersebut. Menghadapi serangan itu Tang San hanya perlu diam dan terus berkonsentrasi karena sebenarnya ini adalah bagian dari rencana Tang San untuk menembus batas dari kekuatannya. Jadi ceritanya tadi saat pertarungan Suzuki Tang San bisa merasakan kalau skill musik milik Daoluo Wanita Laut dapat mempengaruhi kekuatan dari Kaisar Biru Perak yang ada di dalam dirinya. Sehingga ia yakin kalau Kaisar Biru Perak bisa mencapai tahap evolusi jika diberikan treatment serangan musik milik Daoluo Wanita Laut secara terus menerus. Dan benar saja, tidak hanya dapat menghancurkan teknik roh milik Daoluo Wanita Laut namun cincin kelimanya yang awalnya berwarna hitam juga telah berevolusi menjadi cincin merah ratusan ribu tahun. Beliau mengatakan kalau cincin kelima Tang San sangat spesial karena bukan berasal dari seluman roh melainkan berasal dari dalam tubuh Tang San sendiri yang mana akan bisa berkembang seiring bertambahnya tingkat ketahanan tubuh. Dengan berakhirnya pertarungan ini Tang San pun dinyatakan sebagai pemenang dan lolos ujian Menara Suci Daoluo Wanita Laut Setelah berpesan kepada Daoluo Wanita Laut agar menjaga Suzuki dalam proses penyerapan cincin roh Tang San langsung pergi menuju Menara Suci terakhir yang sekaligus menjadi tantangan terberat yaitu Menara Suci Daoluo Naga Laut Di sekitar wilayah Menara Suci sama sekali tidak terlihat seluman roh laut yang menandakan kalau ada aura hebat yang menakuti mereka Namun tentu hal itu tidak akan menggoyahkan tekad Tang San ia pun berencana untuk menggunakan seluruh kemampuan yang ia pelajari selama pertarungan sejauh ini untuk menghadapi Daoluo Naga Laut Baru juga menginjakkan kaki di depan Menara Suci Tang San langsung disambut oleh aura yang sangat kuat Untuk berjaga-jaga ia melindungi Xiaohu dengan perlindungan piramide lautan dunia mengingat penyatuan tubuh dan jiwanya juga telah mencapai limit harian Berikutnya Tang San juga mengaktifkan evolusi dari Medan Kaisar Biru Peraknya yang mana sekarang memiliki jangkauan area yang jauh lebih luas Namun hal ini justru bukan sesuatu yang bagus karena Daoluo Naga Laut mempunyai kemampuan Medan unik yang bersifat meniadakan segala macam jenis kekuatan Medan lawannya Dan Medan bawaannya ini disebut Medan Penghancur Iblis Fungsinya cuma satu yaitu menghancurkan Medan lain Tanpa adanya perlindungan dari Medan kini pertahanan Tang San pun terbuka dengan jelas sehingga Daoluo Naga Laut bisa melancarkan serangannya tanpa ragu sedikit pun yang penuh dari mana-mana di mana-mana di mana-mana di luangnya Posisi Tang San semakin tidak diuntungkan karena adanya perbedaan level yang membuat pertarungan antar skill roh menjadi sangat tidak seimbang. Untuk menyiasatinya, Tang San menantang Doulo Naga Laut agar bersedia melanjutkan pertarungan hanya dengan roh pelindung namun tanpa saling menggunakan skill dari cincin roh. Dan singgah cerita, Doulo Naga Laut pun menyepak hatinya. Tang San lalu menunjukkan roh pelindung keduanya yaitu Palu Houtian. Meski Palu Houtian sama sekali tidak pernah diisi cincin roh, tetapi terdapat beberapa teknik yang bisa ia andalkan dalam pertarungan. Ketika melihat Palu Houtian sedikit mengingatkan Doulo Naga Laut dengan Tang San, yang mana dahulu juga pernah datang ke Pulau Dewa Laut dan terlibat pertarungan melawan Bosaisi. Berniat mencoba seberapa kuat Palu Houtian milik Tang San, ia pun menahan hantamannya dengan tangan kosong. Namun tidak disangka daya pukulnya sangatlah kuat sampai-sampai sempat membuat tangannya gemetar. Pertarungan pun kembali berlangsung. Tang San terus mencoba melakukan pressing sembari mempersiapkan teknik tarian Palu Acak. Teknik ini dilakukan dengan memukul udara sebanyak 81 kali, lalu mengumpulkannya kembali ke dalam Palu Houtian untuk menciptakan sebuah serangan tunggal yang super kuat. Namun tentu rencananya tidak akan selancar itu, Doulo Naga Laut kemudian memperkuat pertahanannya dengan mengumpulkan kekuatan roh menjadi perisai pelindung yang tidak bisa dihancurkan. Berniat langsung mengakhiri ujian, Doulo Naga Laut merilis teknik ciptanya sendiri dengan mengalihkan seluruh kekuatan roh ke dalam kedua telapak tangan yang meningkatkan daya serangannya mencapai 200 persen. Sementara itu, Tang San juga telah selesai dengan pukulan ke-81 teknik tarian Palu Acak, sehingga Iyu juga sudah siap untuk merilisnya. Hasil benturan dua serangan tersebut terbilang seimbang, namun kini keduanya sama-sama terlempar jatuh ke dalam laut, yang mana jika pertarungan masih berlanjut, maka posisi Tang San lah yang kurang diuntungkan. Tang San yang menyadarinya segera bergegas naik ke permukaan, namun Doulo Naga Laut berniat untuk menghalanginya mengingat dalam pertarungan di dalam laut, maka ia bisa sangat mendominasi. Ini pun juga sesuai dengan mandat dari Bo Saishi yang melarang para penjaga menara suci untuk memberikan kemudahan dalam ujian Dewa Laut Tang San. Tang San kemudian teringat dengan latihannya dulu bersama Tang Xiao ketika ia meminta izin untuk berangkat ke Pulau Dewa Laut. Kala itu, Tang Xiao mengatakan bahwa sudah saatnya Tang Xiao mengajari Tang San kemampuan khusus dari sekte Hautian, yaitu sebuah teknik serangan mematikan terkuat yang bernama teknik ke-9 Hautian, radiasi meteor meruntuhkan salju. Kalau kalian ingat, teknik ini adalah teknik yang pernah digunakan Tang Xiao ketika menyerang Balero Pelindung untuk menyelamatkan Tang San di babak final Turnamen Elite Akademi Master Roh. Terima kasih telah menonton! Daya serangannya yang benar-benar tidak masuk akal sanggup memukul mundur Daulo Naga Laut, bahkan sampai membuatnya tidak sanggup untuk bangkit kembali. Dengan kekalahan dari Daulo Naga Laut, kini Tang San telah sepenuhnya menyelesaikan ujian Dewa Laut tahap ke-5. Sayangnya terdapat pengurangan hadiah karena Tang San menggunakan beberapa trik selama ujian yang membuat dua Daulo Laut belum mengakuinya, yaitu Daulo Ikan Lanset yang menganggap pertarungan kurang sportif dan Daulo Delusi Laut yang merasa bahwa pengendalian emosi Tang San masih sangat buruk. Namun berkat waktu penyelesaian ujian yang terbilang cepat, hadiah kemudian dinaikkan kembali menjadi tiga kali lipat, yaitu mendapatkan ketertarikan Dewa Laut sebesar 15 persen, sehingga total ketertarikan Dewa Laut milik Tang San sekarang adalah 50 persen. Sementara itu, Sian Rensui masih dalam upayanya untuk menyelesaikan ujian Dewa Malaikat tahap ke-6, yaitu menahan serangan dari Sian Douliu. Setelah mencoba secara terus-menerus, akhirnya ia baru paham bahwa tekanan adalah dorongan terbaik untuk meningkatkan kultivasi kekuatan roh. Kini dirinya tidak cuma telah menembus batas kultivasi di level 90, namun juga berhasil menciptakan variasi baru dari Medan Dewa Malaikat menjadi Medan Matahari Lingtian. Dengan kemampuannya ini, akhirnya ia berhasil bertahan dari serangan kakeknya tersebut, sehingga ia berhak melanjutkan ujian ke tahap berikutnya. Adapun ujian Dewa Malaikat tahap ke-7, Sian Rensui adalah mencabut pedang Dewa Malaikat. Sin kembali ke tempat Tang San yang mana ujian Dewa Laut tahap ke-6 gini telah muncul. Namun Bosai Si menjelaskan kalau terdapat perubahan dari rencana awal, yang mana tingkat kesulitannya akan ditingkatkan karena siasat mereka yang dianggap kurang sportif di ujian tahap ke-5. Pada awalnya, ujian ke-6 adalah menahan serangan dari ke-7 penjaga Menara Suci selama 1 jam, tapi sekarang berubah menjadi ujian bertahan melawan Bosai Si. Sontak semuanya pun langsung mengeluh karena Bosai Si dianggap terlalu kuat. Kekuatan rohnya yang sudah menembus level 99 dan memiliki pengalaman bertarung yang sangat banyak, sehingga akan mustahil mereka bisa menyelesaikan ujian tersebut. Akan tetapi, ternyata hal ini juga sudah dipertimbangkan oleh Bosai Si. Ia menjelaskan kalau selama ujian, ia tidak akan menggunakan kekuatan laut dan hanya akan menggunakan maksimal skill roh ke-6-nya saja. Tang San pun juga dibebaskan dalam memilih lokasi ujian di Pulau Dewa Laut. Selain itu, meskipun nanti hanya ada satu di antara mereka yang berhasil bertahan, maka semuanya akan dinyatakan lolos. Bosai Si memberi waktu mereka selama 3 hari sebelum ujian tahap ke-6 dimulai, dan tentu saja waktu ini Tang San gunakan untuk menyusun banyak strategi, mengingat mereka sama sekali belum mempunyai informasi apapun mengenai kekuatan dari pemuja Dewa Laut tersebut. Dalam diskusinya, mereka baru ingat kalau Suzuki tidak terlibat dalam ujian tahap ke-6. Padahal teknik penyatuan roh pelindungnya dengan Dai Mubei bisa saja menjadi kunci dari kemenangan melawan Bosai Si. Untuk menutupi kekurangan ini, Dai Mubei berniat untuk pergi mencari cincin roh ke-8-nya terlebih dahulu, mengingat ia juga sudah menembus level 80. Namun Tang San sempat melarangnya karena bagi seorang master roh cincin ke-8 dan cincin ke-9 adalah cincin roh yang sangat krusial, sehingga tidak boleh sembarangan apalagi sampai terburu-buru dalam memilih. Terlebih lagi, dengan melakukan hal itu, Dai Mubei akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan cincin roh ke-8 pemberian Tuhan Dewa Laut yang pasti akan didapat jika ia berhasil lolos ujian tahap ke-6. Namun kali ini tekad Dai Mubei sudah benar-benar bulat, mengingat ia adalah satu-satunya orang yang berpeluang dalam meningkatkan kemampuan, sehingga peningkatan dari kekuatannya tersebut pasti akan sangat berguna dalam menyelesaikan ujian tahap ke-6 melawan Bosai Si. Sehingga cerita hari ujian pun telah tiba. Lokasi yang Tang San pilih adalah kaki gunung pulau Dewa Laut, yang mana merupakan tempat lokasi ujian menaiki anak tangga pada ujian Dewa Laut tahap pertama. Bosai Si kemudian kembali mengingatkan kalau batas waktu ujian adalah satu jam dan tidak akan ada pengulangan, yang mana begitu ujian sudah dimulai maka mereka tidak akan bisa mundur lagi. Ujian pun dimulai, namun bukannya bertarung melawan Bosai Si, ternyata Tang San menggunakan strategi berpencar, mengingat jika ada satu saja dari mereka yang berhasil bertahan maka semuanya akan dinyatakan lolos. Sebelumnya mereka juga telah mengkloning skill roh kelima dari Bayi Chen Siang, yaitu gelombang pengganggu deteksi untuk menahan pergerakan dan mode pelacak dari Bosai Si sementara waktu. Hal ini sangat mengejutkan Bosai Si yang awalnya mengira kalau Tang San memilih lokasi ini supaya bisa menyerap seluruh kekuatan alam di sekitar gunung Dewa Laut untuk menghadapinya. Namun tidak disangka mereka malam main kucing-kucingan untuk mengulur waktu. Bosai Si lalu menggunakan kemampuannya untuk menarik kembali semua peserta ke arahnya menggunakan gravitasi buatan dengan memanfaatkan kadar air dalam udara karena selama itu masih berada di Pulau Dewa Laut maka mereka tetap berada dalam jangkauannya. Dalam mengatasi situasi ini, Tang San memanfaatkan cahaya Dewa Laut untuk memecahkan konsentrasi Bosai Si. Lalu menggunakan Medan Dewa Pembunuh dan Nasr Mata Iblis Ungu untuk mengeluarkan teman-temannya. Setelah berhasil terbebas kembali ke rencana awal yaitu harus bisa mengulur waktu selama mungkin. Namun sedikit merubah rencana yang menandirinya akan sekuat tenaga menahan Bosai Si sementara yang lain bertugas pergi sejauh mungkin dan bersembunyi di setiap sudut Pulau Dewa Laut. Karena asalkan ada satu saja dari mereka yang berhasil lolos, maka ujian Dewa Laut tahap ke-6 ini akan berakhir. Bosai Si pun melayani tantangan dari Tang San. Ia mengabaikan kelima peserta lain dan sekarang hanya fokus untuk mengejar Tang San. Diperlihatkan ketujuh penjaga Menara Suci juga datang untuk bersama-sama menyaksikan ujian Dewa Laut terbesar di abad ini. Mereka benar-benar kagum dengan tekad dan kemampuan Tang San sebagai orang yang dipilih langsung oleh Tuan Dewa Laut. Meski sudah diserang dan ditekan habis-habisan sampai terluka parah, Tang San tetap saja masih begitu keras kepala. Seluruh taktik dan kemampuan ia kerahkan dengan satu tujuan yaitu mengulur sampai batas waktu ujian berakhir. Tanpa ragu sedikit pun beberapa serangan mematikan Bosai Si lancarkan. Bahkan sepersekian detik saja Tang San langah tubuhnya pasti sudah hancur berkeping-keping. Berikutnya Tang San menyelam ke dasar laut dan menyembunyikan hawa keberadaannya dengan perlindungan piramida lautan dunia untuk masih mencoba melarikan diri dari Bosai Si. Di lokasi lain, tepatnya di sekte Houtien terlihat Tang Xiao yang sedang berkultivasi yang mana pada akhirnya telah menembus batas kultivasi di level 97. Namun meski dengan ini kekuatan sekte akan meningkat, masih jauh dari kata cukup untuk bisa menandingi kekaisaran roh pelindung sehingga ia berpesan agar semuanya juga tidak berhenti dalam berlatih. Sin kembali ke pulau Dewa Laut, dengan adanya perlindungan piramida lautan dunia yang mengandung kekuatan Tuan Dewa Laut, Bosai Si pun juga kesulitan dalam mendeteksi keberadaan dari Tang San saat ini. Dan ternyata Tang San berencana untuk bersembunyi di dalam aula Tuan Dewa Laut. Aula Dewa Laut merupakan tempat yang sangat suci di pulau Dewa Laut sehingga Bosai Si tidak akan bisa bebas melancarkan serangannya lagi. Untuk itu Bosai Si segera merilis skill roh ketiga yaitu tatapan Dewa Laut untuk menangkap dan menyandar teman-temannya supaya Tang San segera kembali. Ia sadar bahwa kelemahan Tang San terletak pada teman-temannya sehingga jika teman-temannya tersebut ia posisikan dalam bahaya maka Tang San tidak akan mungkin mengabaikannya. Di dalam penjara gelombung air ciptaannya semuanya benar-benar Bosai Si siksa tanpa ampun. Bahkan ia tidak akan segan jika memang harus membunuh mereka semua. Tang San yang dapat merasakan aura membunuh yang sangat kuat sadar kalau Bosai Si sedang tidak main-main dengan ancamannya. Ia pun segera menunjukkan dirinya dan meminta agar Bosai Si melepaskan teman-temannya kemudian berjanji bahwa ia bersedia melawan Bosai Si secara terbuka. Skill roh kelima langsung Bosai Si rilis yaitu Panggilan Dewa Laut serangan puluhan ribu siluman. Walaupun cuma siluman roh buatan namun kekuatannya sama sekali tidak kalah jika dibandingkan dengan siluman roh laut yang asli. Sadar bahwa ia tidak akan menang jika harus beradu kekuatan skill roh, Tang San pun mengarahkan serangannya tepat ke Aula Dewa Laut untuk mencoba mengalihkan perhatian dari Bosai Si. Bai Chen Xiang yang merasa semakin jemas meminta agar ujian segera dihentikan. Namun tentu itu hanya omong kosong dan sejak awal memang sudah diperingatkan kalau ujian ini erat kaitannya dengan ancaman kematian. Tang San terus saja menghalau serangan Bosai Si sambil melindungi teman-temannya. Hal ini membuat Bosai Si menjadi sangat murka sehingga ia merilis skill roh ke-6 yaitu Kuburan Laut. Sebuah serangan masalah dengan menarik korban ke dalam ruang dimensi ciptaannya tanpa membiarkannya keluar sampai korban menemui kematiannya. Begitu sudah terjebak ke dalam dimensi tidak ada orang yang akan sanggup keluar kecuali jika orang tersebut memiliki level kekuatan roh yang lebih tinggi dari Bosai Si. Sin kemudian beralih untuk memperlihatkan kemarahan dari kaisar Xing Luo atas tindakan kekaisaran roh pelindung yang sudah semakin keterlaluan. Ia pun lantas segera memerintahkan bawahannya untuk menghubungi kekaisaran Tiando supaya bisa bekerjasama untuk menghadapi perang. Kembali ke Pulau Dewa Laut, beberapa saat setelah masuk ke dalam teknik Bosai Si masih belum ada tanda-tanda kemunculan dari Tang San dan teman-temannya. Bahkan Bosai Si sampai berpikir kalau ini semua telah berakhir. Namun bukan Tang San namanya juga tidak memberikan kejutan di detik-detik terakhir. Serangan kapak harimau paus iblisnya tiba-tiba jatuh dari langit yang membuka kembali gerbang dimensi kuburan laut sehingga semuanya berhasil keluar dengan selamat. Ternyata sesaat setelah terjebak, Daimube dengan skill terbarunya yaitu skill roh ke-8 duri tanpa batas, sanggup menghancurkan penjara gelembung air dan lanjut membebaskan teman-temannya yang lain. Berikutnya mereka berenam melakukan teknik gabungan kekuatan Cicinroh untuk memperkuat skill kapak harimau paus iblis milik Tang San dan pada akhirnya berhasil menghancurkan dimensi kuburan laut. Jadi pengorbanan Daimube sebelumnya untuk mendapatkan Cicinroh ke-8 lebih awal ternyata benar-benar memberikan kontribusi dalam menyelesaikan ujian. Dengan berakhirnya batas waktu ujian Dewa Laut tahap ke-6, mereka semua pun dinyatakan lolos. Tang San mendapatkan hadiah ketertarikan Dewa Laut sehingga naik sampai 70 persen. Ning Rongrong naik 1 level serta mendapatkan penambahan usia dari setiap Cicinroh sebesar 500 tahun. Sedangkan Oscar, Mang Hojun, dan Daimube masing-masing naik 3 level dan mendapatkan hadiah Cicinroh pemberian Dewa Laut. Sekarang hanya tersisa Tang San, Xia Wu, dan Ning Rongrong yang lanjut ke ujian tahap berikutnya karena yang lain memang cuma mentok di ujian level 6. Boss Aishi lalu menyampaikan agar setelah pulih, mereka bertiga menemunya di Aula Dewa Laut untuk melaksanakan ujian tahap ke-7. Sehingga cerita mereka semua pun kembali ke penginapan. Oscar dan Mang Hojun menjalankan proses penyerapan Cicinroh ke-8, sedangkan Daimube belum bisa karena harus menunggu lagi sampai levelnya mencapai 90. Setelah dilihat, ternyata ujian Dewa Laut tahap ke-7 Tang San adalah mencabut senjata dewa yaitu Trisula Dewa Laut. Sementara ujian Xia Wu dan Ning Rongrong adalah bertugas untuk membantunya. Keesokan hari di pintu masuk Aula Dewa Laut, ke-7 penjaga Menara Suci sudah menunggunya. Mereka mengatakan kalau Aula Dewa Laut merupakan tempat yang sangat sakral dan tidak boleh sembarang orang bisa masuk sehingga selain peserta ujian, teman-temannya harus tetap menunggu di luar. Begitu masuk, Tang San bisa merasakan kalau tanda Trisula Mas didahinya dan Trisula Dewa Laut saling merespon yang seolah sedang memanggilnya. Sebelum ujian dimulai, Bosaisi akan menceritakan mengenai latar belakang dari Dewa Laut. Ia menjelaskan kalau luasnya lautan bahkan 4 kali lipat jauh lebih luas dari seluruh daratan Dauluo, sehingga jelas memiliki makhluk hidup yang juga jauh lebih banyak. Diceritakan bahwa Dauluo pernah terjadi peperangan di antara suku laut untuk memperebutkan kekuasaan laut. Sudah tidak terhitung berapa banyak korban yang berjatuhan, namun peperangan masih saja terus dilanjutkan. Hingga pada suatu hari datang seorang Masro Laut yang telah mencapai level 99 dengan senjata Trisula dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk pergi ke setiap sudut laut demi menciptakan perdamaian di antara para suku laut. Atas perbuatannya tersebut, ia mendapatkan kepercayaan dari seluruh Selumanro dan para Masro Laut sampai ketika ia berhasil mencapai level ke-100, langsung membuatnya menjadi Dewa Laut. Bo Saishi juga menambahkan kalau Dewa Laut hanyalah salah satu Dewa, karena secara teori jika seorang Masro berhasil menembus hingga level 100, maka secara otomatis akan langsung menjadi Dewa. Namun normalnya, dari level 99 menuju level 100 setidaknya dibutuhkan waktu sampai ribuan tahun. Jelas usia manusia tidak akan sanggup untuk mewujudkannya. Tetapi sebenarnya ada satu jalan pintas, yaitu dengan cara mendapatkan pengakuan dan mewarisi kekuatan Dewa sebelumnya. Di waktu yang bersamaan, Xian Douliu juga sedang menerangkan kepada Xian Rensue asal-usul dari Dewa Malaikat. Sebelum menjadi Dewa, ternyata Dewa Malaikat juga hanyalah manusia biasa. Diceritakan bahwa dahulu manusia hidup dalam siksaan kejahatan dan penyakit. Sampai pada akhirnya Dewa Malaikat memakai pedang Dewa untuk menghancurkan dan membersihkan seluruh kejahatan di dunia. Sehingga semenjak itu, manusia telah lolos dari kegelapan dan memperoleh kehidupan baru. Ia pun mendapatkan kepercayaan dari semua orang dan langsung menjadi Dewa Malaikat. Sayangnya sampai hari ini kejahatan yang ada di dunia tetap diam-diam mengumpulkan kekuatan dan berencana untuk kembali memusnahkan kehidupan manusia serta menjatuhkannya ke dalam kegelapan. Maka dari itu, Sang Dewa Malaikat meninggalkan pedang Dewa dengan harapan suatu hari akan muncul generasi baru di suku Malaikat yang sanggup mewarisinya demi terus melindungi cahaya. Dan inilah ujian Dewa Malaikat ketujuh dari Xian Rensue, yaitu mencabut pedang Dewa Malaikat. Namun ketika Xian Rensue tidak memulai ujian dengan menyentuh pedang tersebut, tiba-tiba muncul kekuatan kegelapan yang menggagunya. Terdengar juga suara wanita yang mengatakan bahwa ia sudah menunggu kesempatan ini. Diperlihatkan wujud fisik wanita tersebut menyerupai Xian Rensue karena memang dialah Xian Rensue versi kegelapan. Tempat ujian pun juga terbelah menjadi dua bagian yaitu area gelap dan area cahaya. Xian Rensue yang merasa bahwa musuh dihadapannya adalah penguji dari ujian Dewa Malaikat ketujuh segera bersiap untuk melawannya. Pertarungan pun berlangsung di area gelap yang sepenuhnya didominasi oleh versi kegelapan. Untuk itu Xian Rensue berniat membawa pertarungan ke area cahaya, namun tidak disangka ternyata musuh masih tetap lebih unggul. Versi kegelapan kemudian menjelaskan bahwa kisah Dewa Malaikat yang diceritakan oleh Xian Rensue tidaklah lengkap. Sehingga ia akan menceritakan bagian awal yang belum diceritakan. Pada zaman dahulu kala, di puncak keberadaan Balai Dauluo pernah tertanam sebuah pedang suci. Banyak orang yang datang ingin mencabut pedang suci tersebut demi mendapatkan kekuatannya. Sampai suatu ketika ada satu orang yang berhasil mencabutnya. Namun sebenarnya pedang dewa ini juga menyegel banyak penyakit dan kejahatan. Dan sesaat setelah pedang dicabut, kejahatan dan penyakit tersebut segera menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Jadi pembersihan kejahatan yang dilakukan oleh Dewa Malaikat sebenarnya hanyalah bentuk penebusan dosa atas keegoisannya serta ambisnya dalam mendapatkan kekuatan. Dan seluruh kepercayaan dari orang banyak dengan menyebarkan kebohongan seperti itu hanya untuk bisa menjadi dewa. Ia menambahkan bahwa hal ini persis dengan apa yang dilakukan oleh Balero Pelindung saat ini, yaitu mencari kepercayaan dari para masro untuk memperluas kekuasaan dan kekuatan dengan mengatasenamakan keadilan. Terakhir ia mencoba merayu Xian Rensue agar mau bergabung dengannya di sisi kegelapan. Karena ia tahu kalau di dalam hati Xian Rensue juga menyimpan kegelapan. Ketika ia merasa kalau Xian Rensue sudah sepenuhnya ia kendalikan, tiba-tiba Xian Rensue berhasil bangkit dan segera kembali melakukan perlawanan. Sehingga cerita akhirnya Xian Rensue berhasil membalikan keadaan dengan merilis ke roh kedelapan kebangkitan cahaya. Ia sudah memahami kepercayaan dari Dewa Malaikat yang sesungguhnya sehingga ia sanggup menghapuskan kegelapan dengan kekuatan cahaya. Alhasil setelah ia sukses mengalahkan kegelapan di dalam hatinya, ia pun dengan mudah sanggup mencabut pedang Dewa Malaikat yang menandakan berakhirnya ujian tahap ketujuh. Sekarang mari kita lihat situasi di Bulau Dewa Laut, di mana ujian tahap ketujuh Tang San mencabut Trisula Dewa Laut akan segera dimulai. Namun, Bosaisi menegaskan kalau ujian ini bukan cuma soal mencabut senjata Trisula, melainkan untuk mendapatkan pengakuan dari Tuan Dewa Laut itu sendiri. Begitu Trisula sudah Tang San pegang, ia merasakan sensasi terbakar yang luar biasa kuat. Panas yang tidak biasa, bahkan ia merasa kalau kekuatan jiwanya juga ikut terbakar. Namun demi melawan kekaisaran Roh Pelidun dan juga demi menghidupkan kembali Xiaowu, ia tetap berusaha keras untuk tidak melepaskan genggamannya dan terus menarik. Tepat di belakangnya, Ning Rongrong juga berupaya membantu dengan memberikan dukungan pagoda cahaya kibau. Sementara Xiaowu yang tidak bisa memberikan dukungan apapun, memilih kembali bersatu dengan tubuh Tang San untuk menemaninya. Sehingga cerita, Tang San menyadari kalau ini bukanlah ujian untuk menguji kekuatannya saja. Tetapi untuk bisa mendapatkan pengakuan dari Trisula Dewa Laut, kunci utamanya adalah dengan memahami tekad dari Dewa Laut yang sesungguhnya. Kekuatan Laut memanglah sangat menakutkan dan mengerikan, namun di tangan Tuhan Dewa Laut justru bisa menjadi sangat lembut dan penuh dengan kedamaian. Jadi, Tang San sekarang paham bahwa tekad dari Trisula Dewa Laut adalah untuk melindungi serta memelihara seluruh kehidupan laut. Pada akhirnya setelah memahami tekad dari Sang Dewa Laut tersebut, Tang San pun telah berhasil mencabut Trisula Dewa Laut sepenuhnya. Bersama dengan itu, diperlihatkan bahwa benda pusaka piramida lautan dunia miliknya terlihat bersatu dengan Trisula tersebut. Di alam bawah sadarnya, Tang San bertemu langsung dengan Tuhan Dewa Laut. Dewa Laut mengatakan kalau Tang San telah melakukannya dengan sangat baik, namun menjadi Dewa hanyalah sebuah permulaan karena kelak di masa depan, Tang San pasti akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat. Terakhir, ia menganggap kalau Tang San lebih beruntung dari dirinya karena memiliki Xiaowu yang selalu setia bersama menghadapi kesulitan. Dengan ini, Tang San pun dinyatakan lolos dalam ujian tahap ketujuh dan berhak menggunakan senjata Dewa Trisula serta mendapatkan hadiah berupa ketertarikan Dewa Laut yang bertambah sebesar 50% sehingga totalnya kini menjadi 85%. Sementara untuk Ning Rongrong yang telah sepenuhnya menyelesaikan ujian Dewa Laut tingkat tertinggi level 7, berhak menerima otoritas dari pemuja kedua. Kekuatan roh meningkat sebanyak 3 level serta mendapatkan 2 cincin roh pemberian Tuan Dewa Laut dan penambahan batas setiap cincin roh sebesar 5.000 tahun sehingga dapat kita lihat cincin roh Ning Rongrong yang awalnya kuning menjadi ungu, cincin yang awalnya ungu menjadi hitam, dan karena sudah menembus level 80, ia juga langsung memperoleh cincin merah sebagai cincin roh kedelapannya. Bo Saishi lalu menjelaskan bahwa Ning Rongrong harus bertanggung jawab untuk membantu Dewa Laut. Sempat terjadi insiden Tang San pingsan dan tubuhnya nyaris tertimpa Trisula Dewa Laut. Bo Saishi pun langsung bergerak cepat untuk menahannya yang kemudian dibantu oleh Ning Rongrong. Jelas saja Tang San jatuh pingsan karena benar-benar sudah kehabisan kekuatan roh. Bo Saishi kemudian menjelaskan saat berada di tangan Tang San, berat Trisula Dewa Laut sekitar 50 kg. Namun begitu dilepaskan, beratnya akan naik drastis hingga mencapai 50.000 kg. Sehingga cerita setelah siuman, Tang San bersama yang lain segera meninggalkan Aula Dewa Laut untuk menemui teman-temannya di luar. Bo Saishi mengatakan kalau mulai sekarang Tang San berhak menggunakan senjata Trisula Dewa Laut, namun kekuatannya harus Tang San pelajari sendiri. Sekarang tiba saatnya untuk melihat ujian tahap ke-8. Syarat lolos adalah kultivasikan dua roh pelindung sampai keduanya mendapatkan sembilan cijin roh, melengkapi seluruh tulang roh, menghidupkan kembali rekan yang menemani ujian, dan membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan batas waktu penyelesaian seluruhnya adalah 5 tahun. Tentu hal ini membuat Tang San sangat senang karena menghidupkan Xiaowo kembali juga dimasukkan ke dalam syarat lolos ujian Dewa Laut tahap ke-8. Ditambah lagi, Bo Saishi juga menjelaskan kalau ada sebuah cara untuk menghidupkan Xiaowo tanpa harus melepaskan cijin roh yang sudah bersatu dengan jiwa Tang San, yaitu dengan memanfaatkan cahaya dari Dewa Laut. Namun untuk lebih jelasnya, nanti akan Bo Saishi beritahu ketika Tang San telah berhasil mencapai Fenghou Daoluo. Sebenarnya tantangan tersulit adalah menghadapi seluman Raja Paus Iblis Laut Dalam karena kultivasinya yang sudah hampir mencapai jutaan tahun. Dulu kalau bukan karena kekuatan dari Tuan Dewa Laut yang menakutinya, pasti rombongan Tang San tidak akan bisa selamat. Mengingat Tang San adalah penurus dari Sang Tuan Dewa Laut membuatnya tidak terikat dengan aturan apapun. Sehingga jika perlu, Tang San boleh saja meninggalkan Pulau Dewa Laut untuk berkultivasi di luar. Bahkan Tang San juga diperbolehkan untuk membawa teman-temannya. Namun nanti ia juga harus membawa teman-temannya kembali ke Pulau Dewa Laut karena ujian ke-9 masih membutuhkan bantuan dari teman-temannya. Dan tentu saja mereka tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Mengingat batas waktu penyelesaian ujian tahap ke-8 yang sangat panjang, sehingga mereka bisa menggunakan waktu ini untuk kembali ke daratan. Nah, itulah tadi plot cerita Dengua Soulland sampai episode terbarunya yaitu episode 202. Untuk kedepannya, pasti channel ini akan semakin jarang mengupload video pembahasan mengenai Soulland karena memang satu episode terbarunya hanya di-update satu minggu sekali. Jadi rekomendasi dari saya, kalian tidak perlu menunggu Soulland di channel ini karena kalian bisa mengikutinya secara langsung di aplikasi WTV yang akan di-update setiap hari Sabtu untuk episode 203 dan seterusnya. Kalian juga bisa komen di video ini kira-kira film apalagi yang cukup menarik untuk kita bahas di channel ini ya. Saya Felix, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!